Pemirsa pasca kerusuhan di lapas kelas 2B Lok Sumawe, aparat kepolisian masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Polisi mensterilkan lokasi meminta warga dan wartawan menjauh dari lokasi. Pasca kerusuhan di setek pembakaran, polisi terus meningkatkan pengamanan di sekitar lapas kelas 2B Lok Sumawe Aceh Utara. Polisi melarang warga dan wartawan mendekati lokasi kejadian, petugas khawatir akan terjadinya aksi lempar batu dari dalam lapas, seperti yang dilakukan para napi malam tadi. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran masih memadamkan sisa-sisa api yang telah melulantarkan sebagian bangunan lapas. Ada pun ruang yang terbakar adalah ruang perkantoran, registrasi, dan gudang beras. Kerusuhan disertai pembakaran lapas kelas 2B Lok Sumawe terjadi malam tadi. Para napi mengamuk dan membakar lapas setelah satu napi yang sakit tidak diizinkan petugas untuk berobat ke rumah sakit. Untuk meredam aksi napi, polisi sempat melepaskan tembakan ke udara. Lapas baru dapat dikuasai aparat kepolisian pagi tadi. Dari Lok Sumawe Aceh, Sepul MDA TV One mengabarkan.